Pemirsa diduga akibat korsleting listrik, 6 rumah kontrakan di Jalan Kebahagiaan Utara, Kalideres, Jakarta Barat, ludus terbakar. 6 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggalnya. Dari rekaman video milik warga, kobaran api melalap habis 6 rumah kontrakan di Jalan Kebahagiaan Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan. Lilis, salah satu saksi mata mengatakan api bermula dari salah satu kontrakan yang dijadikan tempat tinggal karyawan pabrik tahu. Seketika api membesar hingga merambat ke bangunan lainnya. Disini ada 6 kepala rumah tangan. 6 rumah ya? Satu pabrik tahu? Gak. Bu, abis semua gak ada yang selamat? Gak ada, abis. Cuma ini aja baju doang sih takin pake anak-anak. Yang di dalam gak ada. Yang gak ada yang selamat. Gak abis. Peralatan anak sekolah semuanya punya. Juga gak ada korban jual. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merambat ke bangunan lain. Dan sementara, karena awal api disitu tempat tidur, yaitu kemungkinan besar arus pendek. Karena disitu tidak ada masa. Sedangkan peralatan lain yang ada ya cuman itu aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 6 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan.